Sub indo by broth3rmax Udah thank you ya, thank you banget Kamu juga gak sopan kan? Pake acara ngibul-ngibul segala supaya dapet teman HPnya Ah, tapi semua wartawan juga pasti ngibul demi dapetin berita Dan semua wartawan juga pasti pernah ditolak kayak kamu Ih, tapi ini orang itu baru cuma nulis satu buku doang Udah berlaku kayak gitu, sombong banget sih Ayu! Indra! Lu ngapain? Eh, aku tadi disuruh ambil obat sama tante Kamu gak akan bisa menemukan saya sampe kapanpun Dan saya akan catat nomor telefon ini Kalau kamu berani menipu saya lagi, saya akan adukan Dan saya gak ada urusannya sama wartawan Kau seling banget tau gak? Baru udah satu nopel aja lagi, udah kayak seterawan besar Mana sekarang dia udah tau nomor handphone gue lagi, muka gue juga udah tau Makin susah aja deh gue narik dia Mana deadline lo deket lagi Des, tenang Des, tenang Gue udah tau jalan keluarnya Oke? Yuk Kalo kita gak bisa mancing orangnya, kita pancing aja reaksinya dia Lo tinggal nulis pengalaman dia secara lengkap Udah Jadi gue beberin, gimana gue harus nyibul ini itu buat ketemu Rahmat gitu Wah, bagus tuh Des, ceritanya menarik buat pembaca Sekaligus bisa mancing dia buat marah Dan dia akan bereaksi demi nama baiknya Wah, seru banget mbak Tapi kita gak bakal dituntut kan? Enggak sayang, kebebasan pers Tapi sebelum diterbiti, saya pengen ngasih ke penerbitnya tuh Saya pengen dia baca terus liat reaksinya Setuju Siapa tau kan, mereka malah maksa Rahmat supaya mau kita wawancarain Ya kan? Pinter Desi, besok selesai kan artikelnya Malam ini juga saya kirim lewat email mbak Oke Maaf ya, Sel Tangan Mas Doni belum kuat untuk bawa mobil Jadinya kita gak bisa jalan-jalan dulu deh Sialah ngerti kok Gapapa, gapapa mas Lagian juga Minggu-minggu ini Sialah lagi banyak ulangan Jadi Sialah gak boleh pergi-pergi gitu Jadi ya Sialah harus belajar terus di rumah Gapapa kok, Sialah ngerti banget Oh yaudah Kamu belajar yang rajin ya Terus hati-hati Ya Oh iya iya Dah Alasan aja Kamu itu sama pacar sendiri kok gak perhatian sih Don? Ah mama Perhatian sih perhatian Perhatian kan bukan berarti harus ketemu siapa hari Bareng terus Enggak kan? Terus apa gunanya handphone dong? Ntar kena batunya loh Mentang-mentang pacaran sama anak kecil Kamu jadi seenaknya deh Ih mama dengerin emang ya Yang pertama Sialah itu bukan anak kecil Sialah itu udah gede Penuh pengertian Dewasa lagi Terus yang kedua Duni kan gak pernah seenaknya Gak pernah neka-neko Duni kan setia orangnya Jadi gak apa-apa dong Ya kan? Oh gitu toh Hmm Tersi Tersi Ih Zaaadis Ya Diss Ya Diss Ada apa Diss? Don besok kan gue fashion show nih malem-malem Gue ke rumah lo ya Lo temenin gue Kita naik taksi juga gak apa-apa Yang penting kan sama lo Biar dokter gue tenang Oke? Ya bener loh Diss Wah siap 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 Wah gue kapan sih gak pernah siap buat lo Ya beneran ya Gue tunggu lo Daaah Ya dah Waaaah asyik Diss Eh Diss 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 Dasar anak gue man-del Bentar kena batunya Mama ga ikutan ah Oh Mimo udah tiras tuh, padahal baru aja gua bacain ceritanya. Thanks ya. Gak tidur lu? Lagi seru nih. Gak nampon Desi. Paling dia udah tidur Jer? Abis gimana dong? Yang satu repot bikin rumah main-mainan. Yang satu repot ngarang di majalah. Belum kawin aja udah. Pada pusing mikirin Karin. Dasar gembol. Udah berisik sonaki pergi-pergi ya. Masih 9 bulan lagi tau. Nanti kalo gua mau punya dede cowok. Gua kasih nama. Ramat Buana. Lu tuh mendingan ngosong ketemu gua deh seumur hidup. Aduh males banget sih namanya aja udah kayak pabrik gitu. Tapi lu kalah ngetop kan? Lu rasanya banget sih lu udah tau. Gua udah nampuk semua tempat lu. Eh buku gua rizak. Buku gua rizak. Eh enggak. Gua udah selesai nih nulis artikel tentang orang belagu itu. Ntar lu baca ya. Terus lu kasih pendapat lu dong. Oke? Yakin mau gua kritik? Banget. Kalo bukan lah siapa lagi yang bisa kritik gue. Ya gak? Hahaha. Iya bu. Iya saya sedang baca file artikel yang ibu Intan kirim. Sebentar saya telepon ibu ya. Makasih. Sengaja gua ngaku-ngaku jadi orang lain. Sampai temen gue Sandiwara jadi orang buta. Rahmat melepon pake ngumpetin nomor handphone segala. Saya gak ada urusannya sama wartawan. Ternyata penulis renungan dalam kegelapan Memang serba gelap. Gelap pribadinya Dan senang bersembunyi dalam kegelapan. Cewa raksa! Bu Intan. Deadline mereka lusakan. Iya. Tolong buatkan janji saya dengan majalah jingga itu bu. Malam ini juga. Saya bersedia diwawancarai. Terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bagus banget. Tapi bagus. Kalo lu mau jadi jurnalis. Lu harus nekat sama jujur. Tapi kalo jadi playboy kayak Londra. Ya nekat sih. Tapi gak jujur. Sialan lo. Tapi kan gue udah gak playboy lagi Des. Aku ngaku lo. Berarti nya? Apa? Desi kok diperain lontak. Gak apa-apa dikit. Percaya deh. Apa sih yang memarah ini gak tau. Desi tuh kalo lagi ribut sama Ardi. Pasti larinya gak deketin Indra. Lu juga tau kan. Indra pernah suka sama Desi. Eh yuk. Dengar ya. Kalo elah gak percaya. Cari aja. Pasti mereka lagi berduaan. Bebo. Nah. 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 Lu cek banget. Masa di sini lu gak ceritain bagian yang itu? Aduh. Gapenting deh Indra. Masa tau-tau gue cerita kalo gue tuh ketemu cowok ganteng. Ya gak nyambung dong sama inti ceritanya. Ya. Emangnya sih ganteng apa sih? Aduh. Pokoknya lu lewat Indra. Ya. Sialan lu. Lewatan yang prio. Ih. Dia tuh bukan cuma ganteng aja. Tapi simpatik banget. Aduh. Lelah deh gue. Inget Ardi. Inget Ardi. Ntar kalo Ardi marah. Gue gak tanggung jawab lo. Ntar lu tuh ngusak suasana banget sih. Biarin gue melelah sama Andikit dong. Baru ngomongin Ardi. Ah. Ah. Abis. Lo meleleh di pangkuan gue tuh. Sih. Eh. Ngarep lo. Ya. Abisnya gitu banget. Yuk. Eh. Yuk. Eh. Eh. ди tuh udah ngamak sama gueú. Ngi tuo sama gue. Ayu. Ayu yuk. 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 Kalo Mas Tio diwawancarai, bisa-bisa Mas Tio harus cerita soal kamu. Buat apa? Cerita sedih kamu diumbar, dijual, jadi populer. Gak penting itu jangan orang ketop. Orang itu selalu cari duit dari kemalangan orang lain, dek. Yaitu Ngen separately, akan membayang sampai hari ini. Kalo Mas Tio diwawancarai, jangan terlalu. Kalo Mas Tio diwawancarai, bisa menyusun. Kalo-kalo Ngen diwawancarai, bisa mengek. Kenyan masih tidak bersama dua benda. Kalo Mas Tio diwawancarai. Kalo Mas Tio diwawancarai, bisa mengek. Gue langsung kesana kok, ya, tungguin ya, dadah, ah, ini dia, eh, anak kecil, lama banget sih, dari sekolah kesini aja setengah jam, dasar cewe bong mobilnya elet banget, janjen banget sih, mau pergi sama Gladys aja pake mau ke salon segala, eh, bawain lu, eh, yaudah aku ambil tas dulu, tunggu ya, eh, cepetan, gelet kok, kamu ke salon juga, habis itu mau kemana, hmm, gak tau deh, ya pulang lah, mau belajar, aku mampir ya, eh, tapi telepon dulu ya, kamu kenapa sih? hmm, gak apa-apa, kenapa? kayaknya kamu gak semangat aja ketemu aku hari ini enggak, bukannya gitu, tapi ya, biasa aja lah bentar ya, dari kantor ya mba Rin, kenapa? enggak, aku lagi gak sipu kok yang bener mba Rin, jam berapa ntar malam? hah, oke oke oke, ya ampun akhirnya mau juga diwawancara yaudah deh, makasih yaa akhirnya aku berhasil teramat mau diwawancara yes, asik gitu aja seneng banget sih kirain mau wawancara spiderman wah seru, seru, yuk, 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 yuk mau krimat nih, yuk deh, gua pergi dulu nih, gua krimat krimat dulu ya nah, aku pergi dulu ya, dah pir, pir, mau bu pir, pir ha, 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 ha aku sih gak nyalahin desi, Ra aku tau kok ini cuma hasutan nyeri ini tapi aku gak nyangka Indra bisa dengan gampangnya deket sama orang lain kayaknya kayaknya dia gak mikir kalo aku sama dia tuh lagi ada masalah gua gak nyalahin siapa-siapa ya tapi lu tuh harus kuat, yuk gua ngerti kalo lu tuh cinta mentok sama Indra gua ngerti, gua tau tapi sekarang udah mentok terus mau gimana lagi palsu kamu aku harus tinggalin dia gitu yah, kalo menurut gua sih lu tuh harus batasin diri lu karena lu tuh gak bisa cuman jadi korban seumur hidup lu itu namanya gak fair, yuk itu gak fair bener kata ayahku dulu aku sama Indra itu terlalu beda beda status beda kelas beda gaya hiti beda pandangan sabar ya yuk lu harus sabar lu harus kuatin diri lu beda bom dong 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 gua gua udah telak nih iya iya ini gua juga udah di luar lu gak sabar banget cik nih 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 liat muka gua nih liat ga? ga sabar bahasis lu jelek lo kangen masuk? Ya, kangen lo ya sama gue, sabar amat. Lo bikin alesan apa lagi Masyela kali ini ya? Alesan enak aja lo, gak ada tuh alesan-alesan. Dia tuh kalo udah malam kayak gini, dia serepot belanja, jadi dia gak bisa diajak pergi. Lo bilang gak mau pergi sama gue? Dia tuh anaknya pengertian banget, dia sedewasa banget. Gue gak usah bilang, dia juga udah ngerti. Enak ya? Enak, 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 enak. Bentar, lo kostumnya pake bikini ya? Kayak baju astronot, pake baju besi. Dasar lo tuh, otaknya ngeres mulu aja. Lo kan cuma nanya. Seru dong kalo gitu. Ini sih mba, biju semakanya. Kasih mba. Ya? Ya. Halo. Desi, saya masih ada kerjaan disini. Jadi mungkin saya tiba disana satu jam lagi. Oke, saya tunggu. Tapi jangan terlambat lagi ya. Soalnya saya harus selesaikan artikel buat wawancara ini besok malam lho. KAMISA Udah, telfon dong Telfon sana, dari tadi ngeliatin HP mulu Kayak ngeliatin jimat Allah aja Dia lagi kerja Nah, lu juga kerja dong Cinta, cinta Gue balik ya Jatuh cinta Berjuta rasanya Makan tau cinta Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan